Selebrasi setelah mencetak gol, memang lumrah terjadi di pertandingan sepak bola. Ada beragam cara yang dilakukan pesepak bola untuk mengekspresikan kegembiraannya setelah mampu menjembol gawang lawan. Mulai dari yang biasa saja, sampai ada yang unik hingga nyeleneh. Berikut ini selebrasi tak biasa yang pernah dilakukan beberapa pemain sepak bola. Selebrasi yang cukup unik pernah dilakukan pemain klub sepak bola Zamora, Arles Flores. Setelah berhasil mencetak gol, Arles kembali mengambil bola dari dalam gawang dan menyuruh beberapa rekan si timnya untuk berbaris membentuk jajaran pin bowling. Setelah itu, ia mengelindingkan bola ke barisan tersebut dan sukses meruntuhkan seluruh pemain yang ikut di dalamnya. Selanjutnya, selebrasi tak biasa datang dari pemain Liga Lituania. Sukses menjebol gawang lawan, Zimitri Kopp merayakannya dengan lari ke sudut lapangan dan naik ke tribun penonton. Kopp pun berpura-pura menjadi penonton dan memberi applause untuk gol yang dicataknya sendiri. Pemain New England Revolution, Kay Kamara juga pernah melakukan selebrasi nyeleneh. Usai mencetak gol, Kamara merayakannya dengan goyangan twerking yang dipopulerkan oleh penyanyi Miley Cyrus. Namun, aksinya itu malah diganjir kartu kuning oleh Wasit karena dianggap melakukan gerakan erotis. Kamara yang tak terima sempat melayangkan protes. Namun, Wasit tetap tak mengubah keputusannya. Selanjutnya, ada aksi selebrasi gol gaya anjing kencing. Selebrasi yang tak biasa ini pernah dilakukan oleh pemain Clifton Field, Liam Boyce. Usai mencetak gol, Boyce lari ke pinggir lapangan lalu menirukan gerakan anjing yang sedang kencing. Boyce bukanlah satu-satunya pemain yang pernah melakukan selebrasi anjing kencing. Bintang Napoli, Dries Mertens, juga pernah melakukannya saat mencetak gol ke gawang AS Roma. Yang terakhir, ada selebrasi gol buka celana yang dilakukan pemain Liga Thailand, Mario Gyurovski. Kegembiraan Mario usai mencetak gol ke gawang lawan, ia rayakan dengan melepas celana dan mengenakannya di kepala. Sayang, aksi konyolnya itu langsung dihadiahi kartu kuning kedua yang berakibat pengusiran untuk dirinya. Ada-ada saja ya, skorer. Terima kasih telah menonton!